Intro Hai kawan-kawan, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali saat ini sama saya sempat video untuk kalian semua teman-teman Dan video kali ini saya akan meramalkan Sodiak Taurus di bulan Desember 2021 Tentang asmara dan juga keuangannya Karena Desember ini merupakan yang ditunggu-tunggu akhir tahun yang menegangkan ya Nah kira-kira bagaimana tentang asmara juga keuanganmu? Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Oke jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau kalian gak cocok, kalian itu gak membuang waktu yang sia-sia sama pacar kamu ya Kalian bisa DM ke Instagram saya di atmarcewen Yang pengen curot-curotan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan Atau kalian punya permasalahan yang sudah di ujung tanduk, bingung cara menyelesaikannya seperti apa Dalam rumah tangga, sudah mau cerai Ada pihak ketiga, keempat, kelima yang mengganggu hubungan kalian Kalian bisa DM saya disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Siapa tau kalian bisa menemukan pencerahan disini Dan jangan lupa di follow juga ya Oke saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Sodiak Taurus Nah nanti saya akan update lagi bagaimana untuk asmara dan juga keuangannya di tahun depan Tapi ini saya akan menyelesaikan di bulan Desember dulu tentang asmara dan juga keuangannya Taurus ini memiliki sifat karakter Yang pertama orangnya ini mandiri Taurus ini memiliki sifat yang mandiri Dia itu orangnya itu tegas, bijaksana dalam menyelesaikan masalah Orangnya dewasa secara sikap Tapi dia itu memiliki ego yang tinggi Kadang gak mau ngalah, kadang pengennya dingertiin Gak mau ngertiin gitu ya Pengen menanya sendiri gitu ya Dan kalau saya lihat Taurus ini tipe karakter orang yang memang tidak suka nge-repotin orang lain Dia itu lebih suka direpotin daripada nge-repotin orang lain Seperti itu ya Nah kalau saya lihat Taurus juga orangnya pandai menangkap peluang bisnis yang ada di sekitarnya Jadi kalau ada peluang-peluang yang bagus Taurus ini gercep gitu Gerak cepat untuk menangkap peluang tersebut gitu ya Orangnya suka mencoba hal baru gitu ya Dari pekerjaan, usaha Walaupun dia itu belum tahu kayak apa sistemnya Tapi dia itu orangnya mau belajar Taurus ini tipe karakter orang yang mudah belajar sama sesuatu hal yang baru gitu ya Makanya dia itu gak dipungkiri kalau misal gampang sukses Bisa cepat meningkat soal karirnya, soal usahanya dan lain sebagainya Nah walaupun gak semua karakter Taurus sama Tapi rata-rata karakter Taurus itu seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya itu mandiri Orangnya dewasa Secara sifat dia itu agak egois Agak pengen menangnya sendiri Kadang gak mau ngertiin, kadang pengennya di ngertiin Tapi secara keseluruhan Taurus ini tidak mau merepotkan orang lain Dan bahkan orangnya itu suka membantu orang lain baik hati Dan orangnya sangat pekerja keras sekali Nah Taurus ini memiliki 3 sodiak yang cocok sama Taurus Yang pertama ada sodiak Pisces Pisces sama Taurus ini cocok Pisces ini orangnya intuisinya tajam, instingnya kuat Kalau pasangannya mulai gak sayang, pasangannya selingkuh Pisces ini paling kerasa gitu ya Dia itu kalau diomongin sama temen kantor Misalnya Pisces ini orangnya gampang banget terasa Jadi mudah tersinggung, mudah kepikiran Apa-apa dipikirin, segala sesuatunya itu dipikirin gitu ya Bahkan kalau dia mau beli rumah pun udah direncanakan dari jauh-jauh hari Pengen beli kendaraan, motor, atau mobil udah direncanakan dari jauh-jauh hari gitu ya Jadi kalau saya lihat Pisces ini orangnya seperti itu Dan dia itu juga orangnya pendiam tapi banyak pekerja Dia itu gak banyak ngomong tapi banyak melakukan actionnya Banyak melakukan pekerjaannya gitu loh temen-temen ya Nah makanya antara Pisces sama Taurus ini mereka cocok saling melengkapi juga Dari segi sifat dan juga karakternya Sodiak kedua yang cocok sama Taurus adalah Sodiak Cancer Sodiak Cancer ini adalah Sodiak yang setia Dia itu kalau udah satu gak mau gonta-ganti pasangan Walaupun badai, halangan, rintangan, menerjang mereka pun Sodiak Cancer ini orangnya bertahan sama satu orang gitu ya Nah kalau Sodiak Cancer juga orangnya setia Selain setia juga orangnya halus, lemah-lembut, penuh kejutan Jadi kalau misal pasangannya suka apa gitu ya Suka diberikan kejutan gitu Misalnya suka sepatu, tiba-tiba dibeliin sepatu gitu ya Tanpa sepengetahuannya dia Contohnya gitu, suka memberikan kejutan yang spesial Dan Sodiak Cancer ini orangnya pekerja keras banget gitu ya Dia itu bertanggung jawab terhadap apapun yang ia kerjakan Kalau udah kerja di suatu perusahaan dia itu tanggung jawab menyelesaikan kontrak dengan baik Soalnya gitu, orangnya selalu percaya diri dan optimis Nah Sodiak Cancer sama Taurus cocok ya Mereka berdua ini karakter Sodiak setia semuanya Jadi mereka banyak kesamaan atau kecocokan Jadi cocok Nah Sodiak ketiga yang cocok sama Taurus adalah Scorpio Scorpio ini adalah Sodiak yang pekerja keras Dia itu selalu pantang menyerah dalam hal apapun Bahkan dia itu rela kerja Dari pagi, siang, sore, malam Bahkan ketemu pagi lagi akan dibelain demi mimpi dan masa depannya Scorpio ini orangnya melihat hidup dari sisi pahitnya Dan dia tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir optimis Orangnya kadang memiliki sifat yang gengsian Mau ngajak kenalan duluan Kalau sama orang baru pengennya diajak kenalan duluan Contohnya gitu ya Kalian tau lah ya orang gengsian seperti apa Tapi itu merupakan suatu hal yang wajar Gak masalah juga Antara Scorpio sama Taurus cocok juga teman-teman ya Nah itu tadi teman-teman ada 3 Sodiak yang cocok sama Taurus Ada Sodiak Pisces, Sodiak Cancer dan juga Sodiak Scorpio Tapi bukan berarti di luar Sodiak tersebut gak cocok sama Taurus ya Bisa juga Taurus Libra cocok Taurus Aries cocok bisa Karena semuanya itu tergantung dari personality kalian Kalau bisa saling ngalah Pasti akan baik-baik aja Nah nanti saya akan lihat dari pensi kartu ramalannya Bagaimana untuk asmaran juga keuangannya di bulan Desember ini Karena dari kemarin banyak sekali yang menunggu-nungguin Ramalan di bulan Desember ya Ini akhir tahun yang menegangkan Antara kalian nikah atau tidak Atau masih single atau masih menunggu dan sebagainya ya Saya cari dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya dulu Dan kemudian di kartu yang kedua saya akan mengambil tentang keuangannya ya Di kartu yang pertama untuk asmaranya terlebih dahulu Oke tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk Taurus ya Di bulan Desember ini bagaimana untuk asmaran Di kartu yang pertama simbolnya ada kartu Ten of Sword Kenapa keluar simbol sword ya Pedang artinya Jadi kalau saya di kartu yang pertama banyak godaan yang anda akan alami di bulan Desember ini Terutama buat kalian yang sudah punya pasangan Hati-hati Jangan sampai tergoda sama pihak ketiga, keempat, kelima hati-hati ya Kalau saya bilang ini banyak godaan karena ada simbol pedang gitu ya Buat kalian yang sudah punya pacar, sudah punya pasangan Please kalian harus menahan hati anda Harus menahan ego kalian Jangan sampai di saat kalian berantem sama pasangan kalian Tiba-tiba ada orang lain yang perhatian Terus kalian curhat gitu ya Ceritanya sih ya pengen ngobrol aja Pengen ngomong unek-unek kamu sama temen kamu itu Tapi takutnya lama-lama jadi kebablasan Lama-lama jadi jatuh cinta Apalagi kalau curhatnya sama lawan jenis Contohnya seperti itu ya Jadi hati-hati Ini banyak godaan sekali untuk Taurus Buat kalian yang sudah punya pasangan sih ya Buat yang masih single Kayaknya kalau saya bilang di bulan Desember ini Kamu masih harus bersabar untuk menemukan orang yang tepat gitu ya Ini akhir tahun Ya kalian itu berteman dulu aja Kalau misal kalian masih single gitu ya Jangan sampai kalian itu buru-buru menikah ya Jangan sampai kalau masih single baru kenal Misal seminggu, dua minggu diajaknya nikah Stop, jangan mau dulu Karena takutnya kamu belum tahu sifatnya dia seperti apa Tapi kalau untuk asmaranya yang terlihat jelas disini Akan banyak godaan buat kalian yang sudah punya pasangan Jadi harus bisa menahan diri ya Nah nanti saya akan lihat kartu yang kedua untuk keuangannya bagaimana Tapi sebelum saya lanjut kartu yang kedua Saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya Kalian pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi pede kata ya sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problematika tentang asmara, persingguhan, percintaan, karir, keuangan Atau kalian punya rumah tangga yang memang udah di ujung tanduk hampir cerai Bingung cara menyelesaikannya gimana Kalian bisa DM ke saya disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke saya lanjut di kartu yang kedua untuk keuangan Taurus di bulan Desember Kita akan lihat ya Saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan ya Taurus bagaimana di bulan Desember ini Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Di kartu yang kedua simbolnya ada kartu Queen of Wands ya Disini ada simbol seorang ratu memegang tongkat Ratu adalah simbol suatu kejayaan Dan kalau saya bilang di bulan Desember Keuangan kamu meningkat Saya lihat meningkat dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya Pemasukan baru, penambahan hasil, rejeki yang berlimpah, naikan, jabatan itu juga bisa Tapi disini juga ada simbol Wands Artinya tongkat ketegasan Jadi kamu juga harus tegas Takutnya disaat rejeki yang mau banyak Kamu tuh juga banyak godaan nih Artinya banyak orang yang minjemin duit kamu Banyak yang ngajakin join bisnis Entah prospek, entah enggak Takutnya bangkrut gitu ya Jadi banyak orang-orang yang memang nanti Datang ke kamu yang ada hubungannya sama duit Nah hati-hati gitu ya Tapi kalau secara keseluruhan keuangan kamu akan ada peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya Desember ini saya lihat bagus karena simbol Queen adalah simbol suatu kejayaan di masa depan Artinya Desember ini bagus untuk uangannya Mengalir rejekinya ya Nah itu tadi teman-teman ya Kalau saya review lagi dari awal Untuk asmaranya Hati-hati disini banyak godaan Karena ada simbol 10 pedang Jadi untuk yang udah punya pasangan Baik pacar maupun keluarga Harus bisa menahan diri Apalagi kalau kalian lagi berantem sama pasangan kalian Jangan sampai ada pihak ketiga, keempat, kelima yang masuk ke dalam kehidupan kamu Takutnya nanti jadi selingkuh ya Nah nanti di kartu yang kedua disini ada simbol Queen of War Keuangan kamu akan ada peningkatan di bulan Desember ini dibandingkan di bulan sebelumnya Keduanya adalah kartu yang positif untuk Taurus ya Nah yang kalian penasaran udah saya ramalkan Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian pengen diramalkan secara pribadi ke saya Kalian pengen nanya ini tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi dekat sama seorang pengen diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau gak cocok kalian gak buang waktu Kalian bisa DM ke saya di atmarcewen Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan Atau kalian tuh udah ngerasa jenuh sama suatu hubungan Rumah tangganya sudah mulai hancur Ada pihak ketiga, keempat, kelima yang mengganggu Dan kalian bingung butuh solusi Silahkan DM ke saya disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya dapat terus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax